Pemirsa setidaknya 28 warga jembatan besi Tambora, Jakarta Barat menjadi orang dalam pemantauan COVID-19 setelah mengikuti sholat tarawi berjemaah di Masjid Baitul Muslimin. Diketahui imam sholat tarawi tersebut positif terinfeksi virus corona. Menurut kertaris Ciamat Tambora, Andre Ravnik mengatakan, setidaknya 28 warga jembatan besi Tambora, Jakarta Barat kini harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing karena menyandang status sebagai orang dalam pemantauan. Puluhan warga yang tergabung dalam satu rukun tetangga ini juga akan menjalani teswa karena telah berinteraksi dengan warga yang positif COVID-19 yakni imam sholat tarawi yang sekaligus menjadi ketua rukun tetangga setempat. Selain imam sholat tarawi yang positif COVID-19, dua anggota keluarganya juga dinyatakan positif sehingga total ada tiga orang positif COVID-19. Jadi, pasti dalam pengawasan atau ODP untuk pada siang hari ini melakukan web tes masal. Nah, untuk itu, kita harapkan kita penanganan permasalahan di kawasan padat penduduk seperti di RW 07 jembatan besi ini bisa tertangani dengan baik. Apabila klasternya kita lakukan penanganan lebih cepat, kami yakin penyebaran virus COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik.